Kalau tadi permintaannya melanjutkan dari Sawalunto ke Morokalaban ke Silungkang Maksudnya kalau 15 dibagi 31 murah Pak Andre ya Jadi nanti insya Allah nanti saya absen Saya ucapkan terima kasih pertama-tama kepada Pak Menteri Alhamdulillah aspirasi kami bersama Pak Wali Kota waktu itu tanggal 30 Maret 2021 Waktu itu kami sebagai anggota DPR memfasilitasi berapa kepala daerah bertemu Pak Menteri Dan Alhamdulillah direspon langsung oleh Pak Menteri dengan membentuk PMO Dan Alhamdulillah sudah dieksekusi Hanya memang tadi bisik-bisik dengan Pak Didi Kita masih butuh 15 miliar lagi Pak Menteri Untuk menyelesaikan Morokalaban sampai Silungkang Alhamdulillah sudah saya lihat Pak Rony Fenir dari BNI Pak Andri Novcaniago, Wakil Komod Bank Mandiri Nah yang di belakang Pak Menteri itu ada Pak Arsal Ismail Di Rukit Bukit Asam Lihatannya holding juga main ID juga sudah setuju Nah Tasman katanya juga Pak Suarialius juga siap sumbang Jadi insya Allah Pak Menteri tinggal instruksikan 15 miliar sudah beres insya Allah Jadi Pak Wali Kota tidak usah khawatir Kita akan segera lanjutkan sampai Silungka Para buhir hadir Nanti Pak Menteri tinggal instruksikan 30 Maret 2021 kita bertemu dengan Pak Menteri Lalu Februari 2022 instruksi turun Dan Alhamdulillah hari ini tanggal 20 Desember 2022 Pak Menteri BUMN Erick Tohir meresmikan secara langsung Jadi ucapan terima kasih kami mewakili masyarakat Sumatera Barat Dan juga masyarakat Sawalunto Kebetulan kami orang Sumando Sawalunto Jadi betul Pak Wali Andre Rosyade orang Sumando Sawalunto Jadi berkewajiban juga memperjuangkan kereta api sampai Silungka Karena istrinya Andre orang Silungka Pak Menteri Tanpa bantuan Tanpa kepedulian Tanpa aksi nyata Pak Erick Tohir Tentu kita tidak ada acara hari ini Sekali lagi terima kasih Pak Erick Jangan sungkan-sungkan untuk terus datang ke Sumatera Barat Masih banyak proyek-proyek BUMN yang perlu kita tuntaskan Terima kasih Tolong para bohir yang saya sebutkan tadi Segera merapat ke Pak Erick Supaya Muara Kelaban Silungka bisa teraksana kembali Memang saya teringat ini Kalau Uda Andre ini Selalu memperjuangkan Hak-hak dan kebutuhan Daripada masyarakat Sumatera Barat Tebuk tangan itu Pak Jadi sudah suyoknya Kita doakan juga mudah-mudahan naik peras terus ya Pak ya Dan kalau masalah beda partai Kalau pemilihan nanti gabung-gabung juga Apalagi ini para sahabat Ya cocok-cocok juga kok sebenarnya Cuman kita gak boleh buka kartu aja disini ya BUMN itu direksi komisaris yang dari Sumatera Barat Kurang lebih 31 orang Jadi kalau tadi permintaannya Menanjutkan dari Sawalunto ke Morokalaban Ke Silungkang Mestinya kalau 15 dibagi 31 murah Pak Andre Jadi nanti Insya Allah nanti saya absen Kalau gak buat apa putra daerah Merantau ke Jakarta Gak Subangsi lagi ke daerah malu dong sama saya Ya kan Nah ini yang harus kita tenggangan Kok ada langganan salah Gilanya maaf kami di bari Ya sana kami di bari Ustaz disimpan dalam hati di dalam hati Ustaz disimpan dalam hati Terima kasih telah menonton